Rumah milik Rujito dan Tunggal rusak parah akibat diterjang banjir bandang dari bendungan bekas galian pasir di desa Kruwisan, Kecamatan Kledung, Temanggung. Bahkan, rumah milik Tunggal rata dengan tanah dan kini tidak bisa dihuni lagi. Untuk sementara, pemilik rumah mengungsi ke tempat saudaranya. Menurut Rame, salah seorang warga, tanggul bendungan air bekas galian pasir yang berada di atas pemukiman warga ini jebol. Diduga jebolnya tanggul akibat tidak akurat menahan debit air. Saat kejadian, beruntung warga sudah mengungsi ke tempat yang aman. Sebelum kejadian, warga juga sudah mengetahui tanggul bendungan itu mulai mengikis. Karena merusak ekosistem alam, galian pasir liar itu sudah ditutup oleh pemerintah setempat. Sayangnya, para penambang pasir terus melakukan penambangan. Hingga minggu pagi, sejumlah warga masih terlihat membersihkan puing-puing bangunan rumah dan mengevakuasi barang-barang berharga. Selain merusak rumah, akses jalan menuju desa tersebut juga lupuh karena fondasi jalan yang ambrol.